Pertama-tama celupkan pel ke ember yang sudah dikasih softener atau deterjen untuk mengepel Peras untuk menghilangkan airnya supaya tidak terlalu becek pada lantai Peras sekuat-kuat tenaga Kalau sudah langsung angkat gagang pel Usap-usapkan ke lantai yang terasa kotor Usahakan untuk mengepel dengan kuat sambil menekan gagang pelnya Ayunkan pel secara kuat Bisa dengan tas tangan satu ini untuk mempermudah Tangan dua untuk kotoran yang terlalu sulit dibersihkan atau membutuhkan tekanan yang agak tinggi Usahakan untuk menjangkau selah-selah yang sulit dijangkau Seperti yang dipraktekan oleh tenaga kita ini Bapak Johan Soekara Kalau mengepel jangan menggunakan sepatu Harus begini Supaya bisa mempermudah untuk melepaskannya Sisihkan barang-barang yang terasa penting Sampai kuat Sampai kuat ini Cara mengepel yang baik dan benar Menurut standar internasional ISO 50001 Intip bagian yang terasa kotorannya agak banyak Ini cara mengepelnya harus mundur Pak Boleh maju ya Usahakan seperti menyodok Menyodok bola bilyat Ini adalah sekaligus untuk latihan Supaya menjadi atlet bilyat yang profesional Karena Sekarang akan ada Asian Game Atlet kita Ya contoh disini Kotor-kotorannya lumayan Banyak Kita lihat ini dengan deterjen Anti-noda Setelah dirasa kotor Celupkan kembali Ambil goyang-goyangkan Remas-remas dengan kuat Ya cukup sekian Untuk Cara mengepel yang benar Untuk part satu hari ini Untuk yang kedua Akan kita mulai besok lagi Sambung Terima kasih Otas perhatiannya Terima kasih untuk trainer kita Johan Jukara Ya Wassalam Terima kasih Terima kasih